Pusatuan Majelis Kehormatan MK Tidak mempunyai dampak apapun Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang ragu sedikitpun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Sebenarnya persoalannya bukan untuk menjegal Gibran tapi untuk mencegah ada konstitusi yang diinjak-injak. Karena kita harus melihat konteksnya dulu, jadi jangan dibawa ke mana-mana dulu nih. Konteksnya adalah ada suatu pertarungan politik, aturan mainnya sudah jelas semua terus ada satu orang yang merasa bahwa ada satu aturan main yang menghalangi saya nih. Maka dia minta tolong supaya aturan main ini digantikan dulu melalui prosesnya benar. Forumnya MkMK, maksud saya Mahkamah Konstitusi itu memang ada. Nah tapi kan itu yang jadi persoalan dan kemudian terjadilah ini semua. Seandainya tidak ada seorang pun yang ingin mengganti hukum untuk kepentingannya, ini semua tidak akan terjadi. Saya masih bersama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MkMK yang juga pendiri Jim Lee School of Law and Government, Prof. Jim Lee Ashidiki. Prof, kalau prosesnya bermasalah, artinya produknya juga bermasalah dong? Ya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, di pasal 17 ayat 6 itu disebut, apabila yang di atas dilanggar, misalnya tidak mengunturkan diri itu dilanggar, maka putusnya tidak sah. Dan hakim yang bersangkutan bisa dipidana, bisa sangsi administrasi. Nah ketentuan itu, itu berlaku untuk umum. Pertama tentang kekuasaan kehakiman itu berlaku umum. Tadi sudah saya bilang, dia berlaku juga buat Mk. Kecuali pasal-pasal tertentu yang karena kehususan Undang-Undang Mk dan berdasarkan Undang-Undang Dasar sudah diatur. Misalnya putusannya bersifat final. Nah sedangkan di pasal 6 dibilang, otomatis tidak sah. Nah ini bisa ditafsirkan bahwa itu bukan otomatis. Kan disebutnya tidak sah. Jadi harus ada lebih dulu lembaga atau pejabat yang menyatakannya tidak sah. Tidak otomatis. Nah siapa yang berwenang menyatakan putusan Mk itu, atau Undang-Undang tidak sah, ya Mk sendiri. Tidak bisa lembaga yang lain. Oke, kalau begitu mengapa itu tidak juga menjadi putusan Mahkamah Konstitusi? Nah sekarang, mekanismenya. Kan secara prosedur sudah cacat moral. Makanya mekanismenya, saya kemarin memuji-muji itu permohonan dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Dia mengajukan permohonan review bukan terhadap putusan Mk. Seperti banyak pakar, seperti banyak lawyer, advokat. Semua fokus bagaimana membatalkan putusan Mk itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun logika awam ya. Logika awam dan untuk mencari keadilan, kepastian hukum yang memutuskan sudah terbukti, ada pelanggaran etik mulai dari yang berat sampai yang ringan. Dan yang paling penting adalah ketua Mknya sendiri terbukti melakukan pelanggaran berat. Secara prosedur itu sudah tidak mengindahkan kaedah-kaedah etik sebagai seorang Hakim Konstitusi. Kan kalau prosesnya saja sudah rusak, mengapa produk ini tidak dinyatakan langsung rusak juga? Dan ini produk yang ilegal. Ya itulah mekanisme negara hukum yang mengatur mengenai pembentukan hukum. Misalnya DPR membuat undang-undang. Itu tidak semua orang puas, ada yang demo, bahkan ada anggota DPR masuk penjara. Gara-gara dia membuat putusan undang-undang itu. Tapi undang-undangnya tetap harus dihormati, presumption justa causa. Ya tapi kan undang-undang oleh DPR masih bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mk itu adalah maksudnya undang-undang itu tidak otomatis, tidak sah. Gara-gara ada anggota DPR masuk penjara. Tidak otomatis, tidak sah. Harus ada lembaga yang resmi menyatakannya tidak sah. Dan itu kalau untuk undang-undang namanya Mk. Tapi kalau putusan Mk, tidak ada. Tidak ada lembaga kecuali Mk sendiri. Oke, Prof. Tapi begini, kan banyak para ahli konstitusi nih Prof. Bahkan mantan Hakim Mk juga mengatakan, Banyak yang berpendapat bahwa kalau Hakim tidak mengundurkan diri dari perkara di mana dia punya kepentingan, Maka putusan itu cacat. Undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan harus segera diperiksa dan diputus perkara itu lagi. Tetapi dengan majelis yang berbeda. Nah caranya, itu tidak otomatis tadi saya bilang. Jadi tidak otomatis, oh ini langsung tidak sah. Tidak bisa. Harus ada mekanisme. Nah, yang saya puji dari mahasiswa NU, Dia juga mengalahkan cara berpikirannya mantan Hakim Mk tadi. Yang mengatakan ini cacat. Tidak ada kata cacat dalam undang-undang. Yang ada itu tidak sah. Tapi sekali lagi, tidak sahnya itu siapa yang menentukan. Harus lembaga lain. Untuk undang-undang, Mk yang memutuskan. Tapi kalau putusan Mk, bagaimana caranya? Nah, caranya belajar dari mahasiswa Pakultas Hukum Undusia itu. Jadi yang dia persoalkan, undang-undang yang sudah berubah karena putusan Mk. Jadi dia tidak mempersoalkan putusan Mk-nya. Nah, berarti dia bisa mengajukan review kembali terhadap undang-undang itu. Lalu dengan hak ingkar seperti diatur di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dia minta hakim yang menangani, itu hanya 8. Tidak boleh. Itu hak ingkar. Nah, ada kemungkinan komposisinya berubah, maka putusannya bisa berubah. Tapi yang dipersoalkan, jangan putusan Mk. Tapi undang-undang yang sudah berubah itu. Berdasarkan putusan Mk kemarin. Tapi seruan-seruan akademik cukup banyak soal ini. Prof Bagirmanan sendiri mengatakan, seorang pakar hukum Tata Negara bilang bisa di-retrial atau di-sidang umum. Bukan hanya pakar, ya mantan ketua Mahkamah Agung. Maksudnya cara pandangnya jadi lebih kepada hukum yang umum gitu. Tidak menyangkut Mahkamah Konstitusi. Karena itu terjadi di Mahkamah Agung. Kalau retrial itu maksudnya persis seperti yang diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Disidangkan lagi dengan majelis yang baru, yang berubah. Itu secara umum berlaku juga untuk Mk. Tapi, tadi saya jelaskan. Tidak semua pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu otomatis berlaku untuk Mk. Yang diatur khusus pertama dengan Undang-Undang Mk. Dan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Dasar. Misalnya soal putusan final. Itu tidak bisa. Nah, caranya itu tadi. Bukan retrial, istilahnya. Kalau retrial berarti kayak PK. Nah, itu tidak bisa. Itu tidak ada dalam? Tidak ada. Di Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Nah, yang ada adalah, ya itu tadi. Menguji kembali Undang-Undang yang sudah berubah. Ya kan? Dengan majelis yang berubah. Itu haknya para pemohon. Oke. Dan Prof. Jimi memuji pemohon dari mahasiswa universitas. Karena belum ada. 20 tahun sejarah MK. Belum ada yang kayak gitu. Dari NU ini. Dan menurut Prof, ini adalah langkah Jitu untuk menguji Undang-Undang. Makanya rektornya sudah telepon saya. Terima kasih. Bagus. Oke, Prof. Kok dalam press conference ketika hari Selasa Prof memutuskan soal sidang etik ini. Kok langsung bilang, ya ini baru berlaku 2024. Kenapa Profesor langsung menut... 2029. Kenapa Prof. Jimi langsung menutup peluang untuk menguji sesuatu yang terkait dengan pemilu 2004 ini? Ya harapan saya sesudah putusan ini, ini ketegangan redah. Karena pemilu tinggal tiga bulan lagi. Kita harus memberi arah kepada cara berpikir anak bangsa kita ini. Fokus. Jangan Anda pilih yang Anda gak percaya. Tapi jangan halangi orang lain untuk memilihnya. Biar aja tiga ini. Memang dari segi aturan masih ada kesempatan. Ya, ya. Sampai tanggal berapa? 17. Kalau tidak salah, penetapan pas lonca press, cawopress itu 13 November. 13 November. Kan masih ada kesempatan. Masih, ya. Kenapa? Orang bertanya, kenapa Prof. Jimi ini seolah-olah menutup sebuah upaya terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan? Tidak menutup. Prof. Denny sebagai pelapor, minta supaya ada putusan provisi. Supaya KPU jangan dulu melaksanakan putusan MK. Saya tanya, ini apa provisi atau kita percepat aja? Tanggal berapa? Dia bilang sebelum tanggal 8. Yaudah, kalau gitu tanggal 7. Itulah alasan mengapa kita percepat tanggal 7 dengan asumsi yang dia maksud batas waktu itu. Tanggal 8 untuk perubahan. Kalau dia bilang tanggal 13, ya kita bikin tanggal 12 dong. Nah, itu kita kerja diberi waktu tugas MKM itu 30 hari. Tapi gara-gara Denny minta itu ada provisi dan dia setuju dipercepat, 2 minggu sudah selesai ini. Nah, jadi masih 2 minggu lagi di tugas saya ini. Jadi, maksudnya untuk memberi arah supaya anak bangsa kita jangan ribut urusan aturan main. Nah, gitu. Oke. Dan lagi pula ya, menurut aturan. Sorry, Pak. Kalau mahasiswa itu mengajukan, itu sudah diregistrasi. Maka sudah disidang mulai hari kemarin. Nah, tapi itu kan baru sidang pendahuluan. Masih ada waktu putus saja. Dan gak akan ngejar 13 November. Tidak mungkin. Supaya kita jangan memberi angin yang tidak segar kepada publik untuk terus mempersoalkan. Oke. Gitu. Tapi ada, sebenarnya ada argumentasinya seperti ini, Prof. Nanti Prof bisa menjelaskan. Dan keinginan untuk menguji kembali, uji formil misalnya yang dilakukan oleh Prof. Denny Indrayana, itu juga untuk supaya tidak ada satupun pasangan calon yang punya beban disebut sebagai produk ilegal. Atau produk cacat moral. Biar tidak ada semua peserta itu bisa berkompetisi secara fair dan tidak ada yang terbebani sebagai produk ilegal. Kami kembali sesaat lagi.